Jangan lupa like, share dan subscribe Hello, Assalamualaikum guys So, hari ni aku akan buat review Okay, cara Untuk main game Menggunakan joystick ni So, berbaloi atau tak Untuk korang Menggunakan joystick ni untuk main game So, nampak Aku tak tahu sebab apa Dia terus buka ke apps octopus ni So, yang pertama Korang perlu adalah untuk Connect bluetooth dengan Wireless controller korang So, macam aku, aku gunakan PS4 joystick So, dah connect So, cara untuk Untuk joystick PS4 ni Korang kena tekan yang ni Okay And then tekan yang share ni Okay, so letak Membunyai dia akan berkelip And then Bila korang dah connect bluetooth Korang akan Benda ni akan jadi bilu Okay So, nampak aku tak tahu sebab apa Game crash Apalah apa benda tu Okay, belum review lagi Dah jadi macam ni Okay Okay, aku tunjuk eh Okay, ni Bukti yang Nampak benda tu Dah gerak Okay Okay, ni bermaksud Benda ni Yang aku dah Connect bluetooth Okay 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 So, tanpa memuangkan masa Kita tengok Okay Kita review Untuk main game Okay Minta tolong Untuk tengok sampai habis Supaya korang faham Okay, apa yang aku nak Apa punya Terangkan Untuk main Game Game menggunakan joystick ni Okay So, aku akan main game Pass ni Okay So Aku dah ni And then dia terus Masuk macam ni Okay Korang kena Main Untuk Kira macam account baru Okay Korang kena main training lah Apalah Apa semua Trial-trial semua So, benda ni Aku akan skip Okay Supaya korang Tak bosan Untuk tengok Okay Benda ni Adjust training Apa semua So Nampak Tak ada ID lagi Apa semua So, korang kena Buat account baru Okay Untuk patch Malaysia ni Masih ada Okay Mana yang Nak Menggunakan patch Malaysia Malaysia Okay Boleh tengok Dekat video aku yang sebelum ni Okay Okay Nanti aku akan cepatkan masa Okay Bila dah tunjuk Untuk training Dengan trial Apa semua tu Aku akan cepatkan masa So, jangan tolong Untuk Okay Inilah Kelemahan Bila main Game Menggunakan joystick So, memang tak ada Apps Yang lain Untuk menggunakan Joystick ni So, yang aku tahu Hanyalah Autopost ni je So, korang kena Download Apps Autopost ni Dekat Playstore Okay Untuk iPhone Aku tak pasti Boleh atau tak Okay Untuk iPhone Aku tak tahu Okay Guys Untuk Android Saja Okay So, dia terus sambung Okay Jangan risau So, benda ni Memang akan Akan terkeluar Okay Macam tadi yang Sebelum ni Berlaku Dia tiba-tiba keluar Tak Masuk pass Okay I have Ripped je lah Accept terus So Bila korang Menggunakan joystick ni Dia dianggap Third party Okay Pihak ketiga So Orang kata Untuk main joystick ni Keberangkalian Okay Untuk kena band tu Agak tinggi Okay So, aku Tak tahu Yang aku tak sarankan Untuk korang main So, just aku review Okay Tapi, tak tahu Untuk korang Yang dah main sebelum ni Boleh komen Dekat akunya video yang ni Okay Supaya Orang lain Boleh tahu Apa yang korang Apa pengalaman korang Dah main Untuk menggunakan joystick ni Okay Yang mana dah main Okay 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 Nampak Training Okay So, kali ni Aku akan Skip masa terus Okay Aku akan skip masa Supaya korang tak bosan Okay guys So Untuk main training Apa Trial-trial semua Dah settle So Macam biasa Ikan baru Akan dapat benda ni semua Okay Alright So GP Coin Memang kosong Okay Untuk player yang baru Memang kosong Ekan baru Okay Apa-apa Pada mulanya Kita kena Setting Okay Aku lupa Untuk Mute kan Lagu Okay Lagu ni penting Alright And then Display setting Okay Fix menu Okay Assist Auto sliding Assist juga Okay Okay So kat sini Cara untuk setting Joystick ni Dengan Apps Autopost ni Okay So yang ni semua Aku akan Clear Okay Okay Yang mana ni Don't show again Okay Yang ni Clear Ni aku akan Clear semua So Tekan tambah ni Tekan kat key ni Okay So Contoh untuk pass Okay Aku akan Menggunakan X Okay X So Alamak Macam biasa lah Iklan Dia akan keluar Okay Harap bersabar Korang Yang mana nak Main Menggunakan Joystick ni Okay Dah lah Iklan dia 30 saat Paling lama Yang paling kejap pun Mungkin 10 saat Okay Mungkin lah 10 saat Setelah aku Okay 5 4 3 2 1 Then Boom Kan je X Okay Dia tu masuk Kan Tu masuk kan Asal tak nak masuk Parah Konami ni Economy Like Autopause ni Boleh pula Dah tengok iklan Nanti Suruh Tengok iklan lagi Sekali Apa puzzle game God Goddess Of Genesis Tak tahu Tak tahu lah Macam mana Okay Tekan Close Okay Dia tu masuk Okay Kat sini Kita Setting Okay So Tadi aku dah buang Tak tahu sebab apa dia ni Okay So So Tekan Plus Tekan Key ni Okay So aku tekan X Untuk Passing So Alihkan Dalah ni Ke pass Okay Tekan Plus lagi Okay Aku tekan Petak Petak Udah X Okay So Untuk Shoot Okay Okay Ni untuk Mana korang Biasa Korang Boleh gunakan So Untuk Throw Aku akan gunakan Bulat So Bulat dia Kat sini B Okay Tekan Plus lagi Tekan Kaki Untuk Lari laju Aku akan Menggunakan R2 ni Okay So Kat sini Dia tunjuk RT Okay RT Okay Take And then Bagi kat Defend Okay Tekan Kat atas So Yang mata 2 tu Okay Tekan Plus lagi Tekan Key Okay Untuk Press Kita menggunakan X Okay Tekan Okay Press Press Itulah Press Okay Tekan Tambah Lagi Untuk Tukar Orang Menggunakan Ni L1 So DLB Di sini Switch Okay Plus lagi Key And then Ni apa Tackle Tackle Bulat Tackle Bulat Okay All right All right We'll settle Okay Dah settle The bag Okay Okay First game First game Dapat Liverpool Pula Lawan Baru Nak main Bye Boleh Pula Crash Crash Alam 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 Eh Eh Apa Dia cari Puzzle Iklan Ni Game Best Sangat ke game ni alright ok kita terus confirm main ok ok kita tengok macam mana main ni berbaloi untuk atau tak untuk korang menggunakan joystick untuk main game ok minta tolong untuk tengok sampai habis ok kalau korang nak skip so yang benda ni aku akan cepatkan ok ok nampak so menggunakan ni ok ok so korang boleh nampak aku guna so takut korang tak percaya pulak benda ni alamak tengah bulat pulak eh bulat bukan shoot ke eh bulat bukan percaya pulak ke ok 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 aku akan review benda ni ok ok satu korang ok korang wih lah jauh lah wih so aku akan aku akan review wih bulat shoot bukan petak ke shoot tadi ok oh alamak aku silap mungkin petak true kot ay alamak aku dah pening ni sekejap eh control setting sekejap haa biar malah setting so aku akan review lah eh guys bayangkan kalau korang tengah main online ok goodbye ok memang goodbye kalau korang main online memang goodbye so aku dah review kan ok untuk main pass kalau ini main online eh ok kalau main online memang kalah automatic kalah aku tak tahu kalau main online boleh support atau tak ok so untuk main offline mungkin boleh ok so pinta tolong untuk tengok sampai habis aku akan ceritakan kelemahan dan kelebihan dia ok eh apalah tak boleh detect ni haa salah haa boleh pun ok haa lupa buat tunjuk tak maaf guys aku memang agak susah sikit untuk control dia smooth ok smooth aku tak tahu kalau nak pass through macam mana ni through part apa eh tadi through ketak ke ketak tackle kalau through apa x x passing through apa petak pun shooting juga bulat shooting petak shooting tukau orang tukau orang tukau orang alamak ke aku tak setting lagi eh untuk through hai tak outside hai ok 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 alamak rupalah guys sorry sorry ok guys memang gol ok gol yang tamah ok ok aku akan review macam mana aku nak review eh boleh ke jam ni ok ok takut korang takut cakap tipu pula kan guys so mungkin review sampai situ je sebab apa aku tak nak tunjuk lama-lama ok takut korang bosan tengok ok ok tunggu masuk dulu aku akan ceritakan ok tunggu tunggu iklan tunggu iklan nyampas pula iklan ok so terus cakap kat orang ok ok apa kelemahan menggunakan joystick ni ok yang pertama banyak iklan macam mana korang boleh tengok yang aku main tadi ok bila masuk pass dia keluar dia keluar and then kita nak masuk kita kena tengok iklan ok tu yang pertama ni aku ni secara spontan aku takde ingat apa semua ok pengalaman aku yang bila ni download ni so yang kedua bluetooth nutut ok kalau mana yang nutut problem tu memang susah ok untuk connect dengan joystick so yang ketiga yang ketiga pulak apa eh sekejap bagi aku fikir yang ketiga ok yang ketiga ok aku terus keluar ni lah untuk apps octopus ni korang kena pakai yang premium ok premium baru korang boleh gunakan apps boleh gunakan apps pulak baru korang boleh gunakan joystick ni ok premium korang kena bayar ok tak ingat berapa mungkin lima ringgit kat atas tu aku tak ingat berapa korang boleh tengok nanti kalau korang nak sangat main menggunakan joystick ni ok tu yang ketiga ke apa aku tak ingat tu kira yang ketiga ok so yang keempat ok yang keempat korang memang tak boleh nak link dengan konami ID yang account yang korang dah daftar sebelum ni ok contoh eh aku try aku terus masuk dekat apps sekejap eh contoh eh aku clear dulu ok ni original apps aku ok aku terus masuk ok tak tahu ok ok yang kelima adalah tiba-tiba dia akan masuk ke apps otopers tanpa aku tekan ok ok tu ok yang kelima keempat kelima aku tak ingat lah ok yang kelima aku tak tulis nota apa semua aku buat benda ni semua secara spontan ok guys so yang kelima atau ke enam ni ok korang tak boleh nak sign in ok dengan konami ID ataupun playstore ataupun google play korang untuk menggunakan icon yang korang dah gunakan sebelum ni ok tak maaf sangat-sangat kalau aku cakap gagap ok so nampak ni lah icon yang original ok icon original korang masih ada lagi ok so korang nak tengok boleh ke tak menggunakan joystick ni tanpa menggunakan autopus ok aku try event ok ok kat sini tower ni ok same match eh same match ok yang main kita main biasa ok bukan same match so try ni ok nak tengok kat korang boleh atau tak menggunakan joystick tanpa autopus tu ok aku try ok aku akan review kat korang so ni play in Malaysia yang aku dapat so minta tolong tengok sampai habis aku akan ceritakan kelemahan dia untuk menggunakan joystick ni untuk game-game yang lain aku tak pasti ok ni untuk pass sahaja ok ok sekarang aku try ok aku try bluetooth bluetooth masih connect lagi ok bluetooth masih connect lagi nampak tekan ni tekan ni tekan ni tekan ni tak ada function apa semua ok tak ada function memang tak ada function walaupun dah connect bluetooth ok korang tak macam je juga ok aku close eh ok aku close ok nampak tak tu benda ni masih gerak ok ok ni membuktikan untuk joystick korang kena pakai apps octopus tu so bila korang pakai yang ni memang tak boleh so aku tekan pass ok nampak memang takkan boleh untuk gerak ok memang tak ada function langsung so korang kena pakai apps octopus atau apps yang lain aku tak pasti so mana yang ada pengalaman tu untuk yang yang dah menggunakan joystick ni untuk main game pass atau game yang lain ok yang selamat ok minta tolong untuk komen untuk share ok untuk aku bagi ilmu yang korang ada ok untuk aku punya nampak tiba-tiba tiba-tiba dia masuk nampak tanpa aku tekan itu kelemahan yang aku cakap tadi yang ketiga keempat ke tiga ke atau keempat tadi ok ok yang seterusnya adalah apa lagi yang tadi korang tak boleh masuk ok konami ID ni ok apa tak boleh main joystick ni dengan apps original ok ok yang ke enam atau ketujuh ni bila contoh aku clear yang otopos ni otopos ni ok aku clear kan untuk aku main eh masuk otopos dulu ok masuk otopos kita kita nak try untuk masuk ke account kita ok kita tengok boleh atau tak ok aku akan buktikan dekat korang benda ni boleh atau tak untuk kita masuk ke account kita ok not now ok kita masuk pass macam biasa layan iklan alright bersabar ok guys mananya nak main sangat-sangat pun menggunakan joystick ok tak maaf guys untuk video kali ni memang panjang ok sebab aku nak review betul-betul untuk korang pasal menggunakan joystick ni ok dengan main dekat handphone ok ok inilah kelemahan yang ke-6 atau ke-7 yang aku nak sampaikan dekat korang ok apa dia nampak bila aku dah masuk dia akan jadi blank macam ni terus ok hitam terus padahal aku dah masuk ok nampak aku akan clear-kan balik clear-kan balik game ok otopos ni semua ni originalnya clear dengan terus ok google system apa semua ok masuk balik ok aku masuk balik ok aku nak review ke korang game crash game crash apa benda ok aku dah masuk itu iklan paling sekejap aku pernah jumpa ok sampai satu saat terus close je ok nampak dia terus blank juga ok apa akan jadi bila aku clear-kan data ok ok aku try clear-kan data ok biar-kan apps management app leads ok mana otopos ni haa ni otopos tak perasan tak so storage ni ok aku clear-kan data ok so kosong kosong eh so clear-kan otopos otopos dah clear ok kita masuk otopos so dia akan jadi macam ni ok kau kena hello hello semua ok later ok nanti dia akan tunjuk kekat hello semua oh takde pulak sebelum ni dia ada tunjuk tak tahu sebab apa ok alright ok fix so korang kena daftar dekat google google apa account google ok account google ok apa haa ni tunjuk hello semua benda nak kena hello kalau korang tekan dia ni memang tak boleh main langsung semua kena hello gentle tak ibu ok aku tekan dia ni ok nampak fail so korang kena tekan hello juga ok hello haa ok lepas tu korang kena sign in dekat google account korang ok so jangan risau dia takde nak hack-hack takde sebab benda ni aku pakai yang premium ok selamat yang korang pakai yang untuk yang hack tu aku tak pasti untuk yang apps ataupun yang hack ni aku tak pasti ok yang ni aku beli ok yang premium je so korang kena sign in dekat google so kadang-kadang bila ni dia akan jadi macam tu so aku try untuk sign in ok so kau akan ni apa benda ni just ataupun sama-sama ni alamak soal lah ok 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 aku sign in ok aku akan skip benda ni ok setelah korang dah sign in dengan google ok so dah raftar dekat google ni email ni ok tekan done ok apa akan jadi bila korang masuk pass ni ok sekejap iklan macam biasa harap bersabar harap bersabar untuk video kali ni aku nak review kat korang betul-betul untuk menggunakan joystick ni ok aku pun banyak bersabar belum puasa ni guys tak maaf ok tak maaf sangat-sangat harap bersabar ok belum puasa ni banyak pahala dapat eh bersabar ok kita tengok eh oh belum tengok iklan dia eh dah dah ok tadi bila aku clear apps sebelum aku clearkan data ok eh macam mana aku clear app ni sebelum aku clear apps ok clear pass tu tadi ok eh dia stay macam tu kan ok sekarang ni bila lepas aku dah clear data ok dah clear apps aku nak masuk dia akan jadi macam ni ok ok dia tak blank macam tadi ok sebelum yang aku clear data ok aku dah clear apps pass tu tapi tak clear data tadi tapi bila aku masuk dia blank tapi bila aku clear data dia boleh masuk itulah kelemahan dia ok so dia akan jadi macam account baru ok account baru nampak terus keluar ok tak tahu sebab apa ok tu antara kelemahan dia so apa kebaikan dia kebaikan dia aku nak cakap apa kebaikan dia untuk menggunakan joystick ni kebaikan untuk menggunakan untuk main dekat handphone kebaikan dia tak ada memang tak ada aku rasa tak ada kebaikan dia kebanyakannya adalah kekurangan ok kekurangan dia memang banyak kekurangan tak ada kebaikan langsung aku tak tahu kebaikan dia apa menggunakan joystick ni ok dah buat banyak iklan korang kena tengok ok aa rasa tu bila masuk apps tu game 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 ni tiba-tiba akan tak keluar aku tak tahu sebab apa mungkin sebab apps ni tak tahu ok crash 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 mungkin third party punya ok ok pihak ketiga so mungkin sebab tu dia jadi crash ok aku tak faham sebab apa so kalau korang ada pengalaman aa menggunakan joystick ni ok apps yang lain yang boleh bantu untuk menggunakan dia joystick ni main dekat phone tak tolong untuk komen ok aku nak aa minta tolong kat korang untuk ajar aku ok dan aku boleh ajar dekat aa orang-orang yang lain untuk menggunakan dia ok joystick ni ok aa ok guys sampai situ je aa review kali ni ok yang pasal buala atatak menggunakan joystick ok menggunakan joystick ni untuk main game dekat phone ok so minta tolong aa ok minta tolong untuk subscribe like dan share ok aa sampai sini je review aku kali ni untuk aa penggunaan joystick ok jumpa lagi next video assalamualaikum bye 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 bye